Kenapa investor-investor global itu lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia untuk berinvestasi? Faktor yang pertama berkaitan dengan kebijakan ekspor dan impor. Faktor yang kedua, TKDN. Indonesia pelaku bisnisnya ternyata belum bisa memenuhi kualitas dan jumlah secara kuantiti yang diharapkan oleh investor global. Dan akhirnya harganya jadi mahal. Faktor berikutnya adalah budaya kerja. Ada pabrik ketika mereka mencoba ngerekrut orang-orang di sekitar lingkungan pabrik. Orang-orang ini akhirnya cuma bekerja sebentar doang. Karena salah satu faktor yang membuat mereka nggak mau kerja lagi di pabrik tersebut adalah jarak lokasi untuk ngerokoknya itu terlalu jauh katanya. Selamat datang di Thinking Room. Episode kali ini gue mau bahas tentang kenapa investor-investor global itu lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Untuk berinvestasi, membangun pabrik. Investasinya pun juga lebih besar. Di Indonesia kadang ada. Mereka taruh uang, investasi, tapi ya jauh banget dibandingin sama Vietnam. Nah, permasalahannya ternyata bukan hanya karena faktor ekonomi doang. Tapi ada faktor non-ekonomi yang sampai sekarang mungkin ini yang membuat Indonesia hanya berhenti menjadi negara yang punya potensi besar saja. Tapi nggak pernah atau nggak bisa digarap dengan potensi penuh. Faktor yang pertama, ini berkaitan dengan ekspor, impor. Kebijakan ekspor dan impor. Indonesia itu, gue nggak tahu kenapa. Sepertinya pemerintah kita itu terlalu anti banget dengan yang namanya impor. Mereka berusaha untuk sedemikian rupa supaya impor barang dari luar negeri itu nggak membanjiri pasar di Indonesia. Yes, betul. Gue tahu ingin melindungi UMKM atau pelaku bisnis di Indonesia. Tapi kenyataannya pun, kalau yang seperti kita tahu, barang-barang yang kurang berkualitas dari China mainland pun banyak yang masuk ke sini. Jalurnya lewat mana ya? Silahkan cari tahu sendirilah ya. Bahkan ada orang-orang dari sana pun datang ke Indonesia. Mereka modal visa turis bisa berjualan, buka gudang di sini. Tapi permasalahannya begini. Ekspor, oke lah. Kita pengen ekspor supaya barang-barang produksi atau barang-barang mentah yang ada di Indonesia itu bisa keluar dan dibeli. Tapi, talk about ekspor ya. Indonesia sendiri belum lama ini juga kena masalah tentang ekspor. Sampai waktu itu, Eropa lewat WTO, World Trade Organization, sampai menggugat. Mereka tidak boleh membeli biji nikel dalam bentuk masih bahan mentah ya. Di Indonesia, kenapa waktu itu ada peraturan seperti itu, awalnya pengen supaya hilirisasi. Jadi, nggak hanya mentahnya doang, tapi biji nikel ini bisa diproses sehingga bisa menaikkan harganya. Jadi, kalau misalnya cuma barang mentah doang, itu kan harganya pasti lebih murah. Karena kan belum diapapain, belum diproses. Tapi, ketika sudah diproses, demikian tersebut sudah menjadi suatu benda atau suatu produk. Value dari barang tersebut, dari produk tersebut, of course, bakal lebih tinggi. Akhirnya pun di Indonesia, di tahun 2023, itu pun akhirnya kalah. Kalah gugatan. Nah, itu baru ngomongin ekspornya. Nah, impornya sendiri, gue juga udah bahas, banyak banget pengen supaya barang-barang impor itu tidak terlalu masuk secara masif. Kayak lagi, itu untuk melindungi pelaku bisnis lokal. Tidak salah. Tapi, ini nanti ada kaitannya juga dengan faktor yang kedua, yaitu TKDN. Tingkat komponen dalam negeri. Nah, di Indonesia ini, regulasi TKDN ini, sekali lagi masih ada kaitannya juga dengan ekspor-impor. Ingin melindungi pelaku bisnis dari dalam negeri. Supaya, misalnya gini deh, contoh ada mobil, pabrik mobil, misalnya pabrik mobil A. Ketika mereka mau bikin, mereka ingin jual mobilnya di Indonesia, boleh. Tapi, lu harus bikin pabrik. Nah, ketika memproduksi mobilnya, mobilnya itu harus ada unsur lokalnya, komponen dalam negerinya. Dan itu harus mayoritas. Nah, tiap barang, tiap jenis-jenis produksi itu nanti ada hitungannya masing-masing. Tapi, pada intinya harus mayoritas. Tapi, jadi masalah begini. Balik lagi ya, masalah ekspor-impor ya. Indonesia, pelaku bisnisnya ternyata belum bisa memenuhi kualitas dan jumlah secara kuantiti dengan yang diharapkan oleh investor global yang udah taruh duit di sini. Sehingga, udah pengerjaannya lama, gak bisa membuat secara kuantiti yang banyak. Dan akhirnya, harganya jadi mahal. Ketika misalnya, let's say deh, ada beberapa komponen yang mungkin sebenarnya lebih baik impor. Karena nanti harganya akan jauh lebih murah. Dan produksinya juga lebih cepat. Dan itu akhirnya salah satu faktor yang membuat para investor asing, investor-investor global ini, jadi males untuk nginvest. Jadi males untuk buka pabrik di Indonesia. Karena ribet. Mereka kan pasti pengennya gini, yang namanya jualan ya, namanya memproduksi barang. Dan pada intinya ini kan, dengan segala macam istilah, pada intinya kan ini adalah jualan. Ya kan? Pasti pengen, kosnya semurah mungkin, harga jualan setinggi mungkin. Ini gak bisa didapetin. Secara kualitas juga belum bisa menyamai negara lain. Dan juga secara kecepatan untuk memproduksi. Dengan kuantiti banyak juga belum bisa. Sehingga, daripada gue repot-repot taruh duit di sini, dan barang gue juga produksinya lama, dan jualnya juga jadi lebih mahal, ya mending gue cari negara lain. Which is Vietnam, di sini. Lalu faktor berikutnya, stabilitas politik. Yes, bener di Indonesia untuk beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya ya adalah gonjang-ganjing politik, tapi tidak masif, tidak yang ekstrim. Cuma, cuma, kadang-kadang kebijakan-kebijakannya itu, kebijakan atau undang-undang ketika dibuat, ketika dirumuskan, dan dirismikan, kadang kan ada unsur politik di situ. Dan itu banyak tidak disukai oleh investor asing. Karena mereka males gitu loh, sebentar-sebentar berubah, sebentar-sebentar berubah. Gue mengikuti peraturan yang A, oke. Eh gak lama diganti jadi B. Katanya kalau mau jual mobil listrik, harus bangun pabriknya dulu di sini, oke. Gue ikutin. Nah gue udah bangun pabrik, udah ngikutin TKDN, segala macem. Eh ternyata ada merek lain, boleh tuh langsung datengin build up, langsung impor langsung gitu. Gak perlu bikin di sini. Kan males, Kak. Jadinya kan gue kayak ketepu nih. Itu juga salah satu faktor yang membuat investor asing berpikir, ngapain gue harus taruh duit di sini, ribet banget, bentar-bentar berubah, bentar-bentar berubah peraturannya. Faktor berikutnya adalah budaya kerja. Vietnam secara budaya kerja, secara world culture, itu jauh lebih disiplin, lebih rajin dibandingkan di Indonesia. Yes, benar. Lu gak bisa memungkiri itu. Lu coba ke sana, atau lu ke Singapura, atau lu ke China, atau lu ke Korea, atau ke Jepang, atau ke beberapa negara Asia yang memang maju secara industri manufakturnya. Lu lihat dari mereka jauh lebih cepat, kerjanya jauh lebih rajin, jauh lebih gesit dibandingkan kita. Yang mungkin kebanyakan, walaupun gak semua ya, sekali lagi, kebanyakan itu lebih lambat. Dalam kadang-kadang sebentar-sebentar sepat dulu ngerokok ya, ngerokok dulu, sebentar-sebentar dia entah kemana, kabur, ilang. Ya pokoknya terlalu banyak alasan, dan jadinya jam kerjanya gak efektif dan efisien. Sedangkan, untuk produksi secara massal, itu kan dibutuhkan disiplin, dan kecepatan dalam memproduksi. Nah itu yang gak didapetin. Dan, ini sebenarnya miris ya, tapi ini, ini yang gue coba research, ada satu tulisan ini menarik banget nih, dibilang gini, rata-rata produktivitas tenaga kerja Vietnam itu, lebih tinggi 50% dibandingkan tenaga kerja di Indonesia. Begitu, biayanya lebih murah. See? Lu gak bisa memungkiri, ada hitung-hitungannya soalnya. Dan, itu yang terjadi. Itu realitanya. Gue belum lama ini juga baru sempat ceritakan, di salah satu episode gitu, kalau, ada pabrik, ketika mereka mencoba ngerekrut, di sekitar lingkungan pabrik, orang-orang ini akhirnya cuma bekerja sebentar doang, karena, salah satu faktor yang membuat mereka, gak mau kerja lagi di pabrik tersebut adalah, jarak lokasi untuk ngerokoknya itu terlalu jauh katanya. Harus keluar dari lingkungan pabrik, baru bisa ngerokok. Gak bisa dalam lingkungan pabrik. Itu. Terus, kalau dari lu yang nonton, ada yang berpikir, kok kenapa, kenapa emang gak boleh ngerokok di pabrik? Ya, ada aja pabrik yang memang gak boleh, dan sebenarnya gak boleh, karena kenapa ya harus steril kan? Apalagi untuk produksi barang, itu kualitas yang bagus. Nah, lalu juga, ini masih berkaitan dengan faktor tenaga kerja ya, faktor pendidikan dan keterampilan, di Indonesia itu, gue gak bilang semua ya, gue gak bilang semua sekali lagi, tapi banyak lulusan sekolah, pendidikan di Indonesia itu, itu tidak siap kerja. Jadi ketika mereka contoh lulus SMA, lulus SMK, lulus kuliah bahkan, masuk ke dunia kantor, masuk ke dunia kerja, itu gak siap, gak tahu kerja harus ngapain. Logikanya gak jalan, logika dasarnya gak jalan. Ada kan, belum lama juga, video-video anak SMA gak bisa berhitung, matematika dasar, gue bayangin, nanti mereka masuk ke dunia kerja, siapa yang, siapa yang mau, ngerima mereka, udahlah bodoh, males, terus mintanya, mintanya banyak lagi. Dan juga, fakta kalau skor PISA, antara Vietnam dan Indonesia pun juga jauh. Untuk matematika, Indonesia itu peringkat 72 dari 78 negara. Vietnam, 13. Jauh banget, jauh banget. Lalu faktor berikutnya, yang of course, ini jadi rahasia umum, tingkat korupsi terlalu, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, belum lagi, proses birokrasinya ribet, apalagi sekarang dengan kementerian yang gemuk, sekitar 40-an kementerian, untuk misalnya, satu investor asing ingin melakukan investasi, bangun pabrik, atau membuat usaha di sini, yang harus mereka samperin, yang harus mereka minta izin, itu bisa lebih dari satu, atau dua institusi, lu bayangin betapa ribetnya, belum lagi kalau institusi yang berkaitan ini, ternyata tidak sinkron, komunikasinya nggak bagus, lu bayangkan, udah susah, waktunya lama, harus keluar uang lagi, uang pelicin, itu yang bikin males, barang investor global, untuk nginvest di Indonesia. lalu faktor yang terakhir adalah, hubungan diplomatik, Vietnam, gue bilang, lebih fleksibel, dan lebih cantik bermain, untuk hubungan diplomatik, dengan negara-negara lain, mereka melakukan free trade agreement, dengan negara Eropa, dan Amerika, sehingga untuk melakukan kerjasama, dengan negara-negara tersebut, mereka jauh lebih mudah, sehingga kepercayaan, untuk investor-investor asing, dari negara tersebut, jauh lebih tinggi, sehingga yaudah lah, sekarang mau nyari, negara yang bisa gue invest, gue bisa bangun pabrik, yaudah, Vietnam, lebih gampang. Oh mana? Oh Vietnam, lebih gampang. Karena semuanya, udah diatur sama, pemerintahnya sendiri, supaya, pokoknya semua ke Vietnam aja, gitu. Udah lah, gue kasih pokoknya gampang, lu gak usah ribet, pokoknya udah di Vietnam aja. Mungkin lu pernah lihat, di beberapa produk, seperti produk olahraga, atau fashion, banyak banget sekarang, produk-produknya itu, selain made in China, ya juga made in Vietnam, itu sebenarnya juga salah satu cara mereka membranding diri. Negara Vietnam membranding diri mereka, kalau kami ini adalah juga salah satu negara yang bisa memproduksi barang berkualitas dan bagus dalam jumlah yang banyak. Dan lu pakai, dan lu beli, made in Vietnam. Sementara di Indonesia, kita masih terlalu, gue bilang sih terlalu naif, kita masih terus berusaha menutupi segala kekurangan kita dengan karya anak bangsa, bangga lokal, dan jargon-jargon seperti itu. Tapi tidak bisa memecahkan masalah di mana kita bagaimana bisa membuat sebuah rantai produksi yang cepat, fleksibel, dan of course, berkualitas. Lalu, dengan tenaga kerja yang of course juga harus berkualitas. Ini semua nggak bisa dipecahkan. Akhirnya, tadi, kita hanya, kita mungkin menjadi sebuah negara yang, seperti tadi, yang seperti gue sebut di awal, negara dengan potensi yang besar, tapi ya, akhirnya, bukan potensi menjadi pemain, bukan potensi menjadi pelaku industri, tapi potensinya hanya mentok di market saja. Tempat buat jualan saja. Oh, produknya banyak kan? Yaudah lah, tempat buat jualan saja. Tapi kalau untuk memproduksi barangnya, yaudah, jangan di Indonesia. Negara lain saja yang, lebih gue percaya, dan jangan terjamin kualitasnya. Lalu, Indonesia bisa apa? Kalau pertanyaan begini, gue juga bingung jawabannya. Jawaban gue mungkin akan terdengar klise dan normatif, tapi ya, this is what we should do, terutama pemerintah dalam, ini ya, membuat kebijakan-kebijakan dan undang-undang. Yang pertama, of course, kebijakan harus konsisten. Nggak bisa sebentar-sebentar berubah. Nggak bisa. Nggak bisa sebentar-sebentar berubah, nggak bisa hanya mengandalkan, ini harga diri bangsa, kita bisa kok, kita bisa, kita harus bisa. Oke, gue tahu kita harus bisa, kita harus optimis. Tapi kan ada caranya. Kita butuh strateginya. Kalau cuman semangat doang, yakin doang, yang penting yakin, tapi nggak ada planningnya, nggak ada strateginya. Ya, sama aja. itu ibarat kayak, kalau Indonesia ini adalah sebuah, sebuah tim sepak bola, terus disuruh langsung, terjun ke Liga Champion, atau ke Liga Inggris, yang, habislah kita. Nggak bisa hanya, cuma modal semangat doang kan. Banyak variable, banyak faktor yang, harus saling melengkapi, dan mendukung, untuk mencapai sebuah kesuksesan, dan sebuah goal. Dan ini berkata-kata yang kedua kan, tadi, reformasi tentang pendidikan kan. Ya pendidikannya harus direformasi. Kita nggak bisa hanya bergantung, dengan pendidikannya. Udahlah dulu modelannya hafalan, kita cuman dilatih, diajarin untuk berpikir secara linear. Makanya tadi kan gue bilang, ketika lulus, kita nggak tahu, kita masuk dunia kerja harus gimana. Karena dunia kerja itu tidak linear. Sedangkan kalau lulus sekolah, atau kuliah itu linear. Tinggal ngikutin aja modul. Apalagi ditambah dengan, sistem pendidikan yang baru, sekarang ini, nggak ada lagi, ujian. Pokoknya pasti lulus. Udah. Nothing to lose. gue mau belajar atau nggak, ya gue pasti lulus. Lu bayangin, berapa banyak lulusan yang bego-bego, nanti bakal berkeliaran di dunia kerja. Dan mereka akhirnya nggak bisa diterima, dan gagal bersaing. Lalu yang ketiga, kegagalan Indonesia membangun industri manufaktur, dan kita langsung loncat ke gig ekonomi, ini adalah sebuah faktor, yang menurut gue, akhirnya, ya ini, gue hanya sekarang. Indonesia tidak dipandang sebagai negara manufaktur. Kita gagal menjadi negara manufaktur. Padahal, salah satu syarat negara maju, itu menjadi negara maju, adalah industri manufakturnya itu maju. Industri manufakturnya maju, of course, nanti kan ada pekerja pekerja yang terserap di situ, dan pekerja-pekerja ini akan levelnya akan naik, karena mereka belajar, mereka bekerja. Nah, tapi, tenaga-tenaga yang pekerja yang terampil ini kan, akhirnya nggak ada, karena apa, pabriknya aja nggak banyak, pabrik-pabrik lokal pun juga banyak yang tutup, karena kalah bersaing. Akhirnya kita banyak banget mendapatkan resource, human resource yang tidak terampil. Nah ini, ini PR nih, menurut gue ini PR yang paling besarnya nih. Lalu yang terakhir, yaudah, korupsi. Perangi deh, gimana caranya. Nggak bisa, hanya cuman, operasi tangkap tangan, operasi tangkap tangan doang, nggak bisa. Kalau cuman begitu doang, ya, nggak ada abisnya. Dan pada akhirnya, sampai kapan Indonesia mau hanya menjadi negara yang hampir sukses, negara yang punya potensi besar, tapi tidak pernah, atau susah, menjadi negara besar. What do you think? Comment? Please, seketik di kolom. Itu jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.